Makanya jangan sampai nunggu diambil nikmat dan kalau udah diambil itu susah kembali Bu, kalau suami ibu ngorok gimana? Sabar atau syukur? Syukur, suaminya masih hidup ya Nah kalau udah di kubur mah gak ngorok Katanya ada yang kangen korokan suami Apa, dimana engkau, mana korokmu gitu Kalau udah meninggal Jadi sekarang kalau ingin bahagia Jangan mengharapkan nikmat dari siapa-siapa selain mengharapkan dari Allah Makin berharap kepada selain Allah makin tidak bahagia Latihan Bu, Pak Kalau kita minta Ya Allah Tolonglah saya Cukupilah keperluan saya Kalau mulut minta ke Allah Hati juga harus minta Dan setiap saat Mintanya ke Allah Jangan mulut minta ke Allah Hati sandar ke makhluk Tidak bisa tenang hidup kayak gini Salah satu yang menyebabkan hidup tidak bahagia Tidak bersyukur adalah Hati ngarep-ngarep berharap kepada makhluk Semakin berharap Sesuatu dari makhluk Allah tahu isi hati kita Allah turunkan di hati kita itu kegelisahan Silahkan periksa Kalau hati gelisah Pasti itu hati lagi ngarep-ngarep dari selain Allah Tes, betul? Makanya hadirin sekalian Sekali lagi ini ya Saya tidak pernah bosan Mau mengulangi Jangan berharap ke makhluk Makin kuat berharap Makin luka Itu kata Ali bin Abi Talib Kepahitan sudah kurasakan seluruhnya Dan tak ada yang lebih pahit Selain berhajatnya Berharapnya hati ke manusia Latih pokoknya Jangan ngarep apa-apa dari manusia Insya Allah Allah cukupi Allah itu sudah tahu keperluan kita Dengar ini ya Ini hadith Abu Daud dan Imam Tirmizi Sohek Kalau Kita keluar dari rumah Lalu kita berdoa Bismillahi Tawakaltu Allollahi La hawla Wala quwata Illa billah Dikatakan kepadanya Ada tiga Hudita Wa kufita Wa wukita Akan ditunjuki Akan dicukupi Akan dilindungi Coba itu Sohek ini bu Pak Jangan pernah keluar dari rumah Tanpa doa ini Asal yakin ya Ya Allah Bismillahi Dengan namamu Ya Allah Saya bertawakal Kepadamu Saya pasrahkan diri saya Kepadamu Kepada kekuasaanmu Kepada pengurusanmu Kepada pengetahuanmu La hawla Wala quwata Illa billah Saya ini tidak ada daya Apapun Tidak ada kekuatan Apapun Kecuali darimu Ya Allah Maka Allah yang tahu Lisan kita berucap Dan Allah yang tahu Hati kita yakin Kepadanya Menjamin tiga hal Satu Kita akan diberi petunjuk Petunjuk itu kunci Pada dalam hidup ini Kita bisa datang ke sini Ini karena ada petunjuk Bener Saya mau ngaji Ah kemana Ah Nggak tahu Nggak nyampe Segala urusan Tergantung petunjuk Allah Wa kufita Allah akan mencukupi Allah tahu keperluan kita Dengar ya hadirin Jangan sok tahu Allah subhanahu wa ta'ala Tahu Tentang keperluan kita Tahu kenapa? Karena kita itu ciptaan Allah Kita ini Ciptaan Allah Dia yang mendesain Dia yang membuat Dia yang paling tahu Keperluan kita Dan Selain Allah tahu Keperluan kita Allah juga Yang menggenggam Apa yang kita perlukan Dan Hanya dengan izin Allah Keperluan itu Bisa ketemu dengan kita Simpel sebetulnya hidup ini Cuma kita aja yang ribet Seperti ada gambar yang lagi tersebar itu Ya Pohon papaya Melenting Buahnya banyak Tinggal ngambil Eh naik lagi ke pohonnya Jadi Kita meribet Tidak usah risau Dengan keperluan kita Karena Allah Sudah tahu Nah janji Allah Akan dicukupi Keperluan kita Kalau kita ini punya Dua Satu Takwa Taat Dan tawakal Jadi Pasangan dari tawakal itu Harus takwa Ya Jadi tidak bisa Orang pasrah ke Allah Tanpa takwa Kan Makanya kata Imam Ibn Atta'ilah Kalau orang Sudah dikasih Dua hal ini oleh Allah Dia sudah sempurna Ke dunia Allah Satu Taat Dua Pasrah Kalau sudah patuh ke Allah Dan pasrah ke Allah Sudah kumplit nih Pemberian dari Allah Karena bekal dicukupi Mementita Yeah I'm Man That was I'm 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 squeezing You Terima kasih telah menonton